Oke, ini saya ada pertanyaan, jadi dari FB Purwanti 104 Dok, aku kalau kurangi karbu sering pusing karena punya tekanan darah rendah dan asam lambung akut Gimana cara untuk tetap intermittent fasting dan kurangi karbu? Oke, saya komentari dulu ya mengenai keluhannya Jadi kalau pusing karena mengurangi karbu, maka Anda belum bisa beradaptasi menggunakan lemak sebagai sumber energi alternatif bagi otak Anda Otak Anda masih sangat bergantung dengan gula yang sumbernya adalah karbohidrat Jadi untuk mengubah ini perlu adaptasi dulu ya, perlu bertahap untuk mengurangi karbohidratnya itu Kemudian ada keluhan asam lambung akut, gimana caranya untuk tetap intermittent fasting dan kurangi karbohidrat? Intermittent fasting justru adalah salah satu metode untuk mengatasi atau mengobati penyakit asam lambung Dengan melakukan fasting atau puasa, maka Anda memberi kesempatan bagi lambung untuk beristirahat dari proses mencerna Menjadi ada kesempatan untuk mengobati dirinya sendiri, memperbaiki diri jadinya ya, intermittent fasting itu Maka saran saya, yang pertama lakukan bertahap Jadi caranya untuk mengurangi karbohidrat itu adalah perbanyak sumber hewaninya, perbanyak lauknya Dan secara bertahap karbohidratnya, nasinya dikurangi Kemudian kalau Anda butuh serat, silakan masih diperbolehkan Tetapi serat dari sayuran ya, bukan dari buah-buahan Karena serat dari sayuran ini adalah karbohidrat yang sulit dicerna oleh tubuh Sehingga tidak meningkatkan karbohidrat di dalam tubuh kita Dan tubuh akhirnya dipaksa, tanda kutip, beradaptasi menggunakan lemak jadinya Tingkatkan secara bertahap lauknya ya, sumber hewaninya Lauk dari sumber hewangi maksud saya Kemudian untuk intermittent fasting, lakukan juga secara bertahap Agar tubuh tidak menjadi stres ketika Anda mengubah pola hidup secara drastis nantinya Kalau memang mau memubah stres terstis, sebaiknya ketika Anda punya keluhan-keluhan seperti ini Lakukan bertahap intermittent fasting, lakukan bertahap juga Caranya mudah sekali, bila Anda sarapan, ataupun begini dulu Anda kurangi snek, jadi Anda biasakan makan mungkin 3 kali sehari dulu Pagi, siang, suri, hindari snek dulu Kalau Anda sudah kuat seperti ini, tidak ada rasa lapar dan pusing Maka Anda bisa memundurkan jam sarapan di pagi hari Mungkin biasanya jam 7 atau jam 6 mundur menjadi jam 8 atau jam 9 Begitu seterusnya, mundurkan terus 1 jam-1 jam tiap minggu Untuk fase adaptasinya Hingga Anda bisa sarapan di siang hari jam 12 siang ke atas Tetapi bila Anda tidak terasa lapar, Anda bisa memperpanjang lagi puasanya Mudah sekali kan? Dan Anda masih diperbolehkan untuk minum air putih, teh hijau, ataupun kopi Tentu saja tanpa gula semuanya, tanpa krim ya Kemudian, satu lagi tipsnya adalah Anda bisa mengkonsumsi VCO VCO, virgin coconut oil Mengapa disarankan untuk konsumsi VCO? Dosisnya adalah 3 kali 2 sendok makan VCO ini mengandung MCT oil Mengandung MCT atau medium chain triglycerida Triglycerida rantai medium Ini membuat Anda bisa beradaptasi Dari perubahan bahan bakarnya gula menjadi bahan bakarnya lemak nantinya Dan mungkin biasanya ini pengalaman saya digunakan di awal-awal saja VCO ini Mungkin 1 atau 2 bulan adaptasi Agar tubuh Anda bisa mengakses lemak, yaitu keton Sebagai pengganti gula darah Sehingga Anda tidak akan pusing lagi Pusingnya itu karena gula darah yang relatif turun di otak Dan ketika gula darah turun, Anda belum bisa mengakses lemak Karena belum diajari tubuh ini Penuh pembelajaran Oke, demikian jawaban saya Semoga bisa menolong Anda Untuk bisa menjadi sehat Melalui metode intermittent fasting Dan diet rendah karbohidrat Tinggi sumber hewaninya Sekali lagi, bila informasi ini bermanfaat Silahkan bagikan kepada yang lainnya Salam sehat dari saya Dr. Oi Stay healthy